Sosok istri guru Soekarnoputra, Sabina Guseynova, penari asal Uzbekistan. Nama guru Soekarnoputra yang sedang ramai dibahas di berbagai media sosial terkait rumah peninggalan ibunya, Fatmawati, akan segera disita paksa. Penyitaan akan dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 4 Agustus 2023 mendatang. Rumah yang terletak di Jalan Sriwijaya Kebayoran Baru, Jakarta Selatan itu ternyata dulunya merupakan kediaman dari Fatmawati. Rumah bernilai ratusan miliar itu rupanya memiliki sejarah berarti untuk Fatmawati dan anak-anaknya. Bahkan menjadi saksi bisu bagi pernikahan guru Soekarnoputra dengan Sabina Guseynova asal Uzbekistan. Sosok Sabina Guseynova merupakan penari asal Uzbekistan. Guru dan Sabina bertemu pertama kali dalam festival kesenian di Korea Utara. Wanita asal Uzbekistan ini dipersunting oleh guru Soekarnoputra 20 September 2002 di Tasken, Uzbekistan. Pernikahan guru Soekarnoputra dengan Guseynova Sabina Padmafati juga dilangsungkan di rumah Jalan Sriwijaya pada 19 Oktober 2002. Pada acara pernikahan guru Sabina terlibat sekitar 2.500 orang, sebagian Jalan Sriwijaya pun ditutup untuk perhelatan ini. Guru memberikan maskawin berupa Al-Quran, buku di bawah bendara revolusi, dan buku otobiografi Presiden Soekarno. Meskipun pernikahan guru Soekarnoputra dengan Sabina Guseynova terdengar menarik, hubungan mereka tidak berlangsung lama dan kini guru menjalani kehidupan sendiri. Pada tahun 2014, desas-desus berakhirnya pernikahan mereka santer terdengar. Beberapa tahun terakhir, guru selalu terlihat sendiri. Penari cantik asal Uzbekistan itu pun tak pernah lagi menampingi sang suami. Kabar yang berhembus, Sabina telah kembali ke Uzbekistan. Nama istri guru Soekarnoputra, Sabina Guseynova menandai bagian dari kisah hidupnya yang tidak banyak diketahui orang.